Jajaran pejabat Pemkap Tabalong dan Pemkap Tanah Laut beradu kuat dalam turnamen tenis yang dikelar Minggu 13 Oktober 2019. Turnamen ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Silaturahmi antar pemerintah Kabupaten Tabalong dan Tanah Laut. Turnamen tenis sengaja dimasukkan dalam agenda Silaturahmi khususnya untuk menyalurkan bakat dan hobi tenis para ASN dari kedua kabupaten. Selain itu, turnamen ini juga sebagai sarana hiburan dan olahraga. Beberapa campang olahraga itu sengaja dipertandingkan persahabatan antara dua pemerintah daerah kabupaten. Ya, olahraga hiburan lah ini silaturahmi. Karena tidak hanya mereka yang memang-memang berpakat dan punya kemampuan bagus tapi juga yang sekedar hiburan olahraga seperti saya misalnya. Pertandingan olahraga persahabatan antar dua kabupaten ini melibatkan tiga cabang olahraga seperti tenis, futsal, dan sepak bola. Tabalong mengikut sertakan 50 orang pegawainya dalam tiga turnamen tersebut. 30 orang di antaranya mengikuti tenis. Sedangkan tanah laut melibatkan 70 pegawai di mana 25 orang di antaranya mengikuti turnamen tenis. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan.